Halo, di praktikum kali ini kita mau belajar tentang larvasida. Apa itu biolarvasida? Biolarvasida merupakan bahan alami yang dipakai untuk menguji mortalitas larvaeides agiti. Oke, di praktikum kali ini ada 3 tahapan. Yang pertama, preparasi. Yang kedua, ada pengujian. Yang ketiga, ada analisis. Yuk, mau tahu kelanjutannya? Tonton terus video ini. Yang pertama, tahap preparasi. Pada tahap ini, disiapkan alat dan bahan. Alat yang dipakai yaitu, ada gelas beker atau bisa juga botol jar. Penggunaan gelas berbahan dasar kaca bertujuan untuk mengurangi elektrostatis dan tekanan dari tangan. Ada juga pipet, gelas ukur, timbangan, dan sendok. Bahan yang dipakai dalam praktikum ini, yang pertama, larvaeides agiti instartiga. Larvaeides agiti didapatkan dari penampungan air yang jernih. Larvaeides agiti sendiri mempunyai sifon yang pendek dan besar. Keunikan dari larvaeides ini dapat bergerak lincah dan aktif di dalam air bersih. Posisi larvae ini sering membentuk sudut 45 derajat dari permukaan air. Pada saat istirahat, larvaeides akan terlihat cenderung tegak lurus dengan permukaan air. Yang kedua, ekstrak daun jarak. Yang ketiga, ekstrak daun tapak darah. Yang keempat, ekstrak daun rambutan. Yang kelima, abate 1% sebagai kontrol positif. Dan yang terakhir, aquade sebagai kontrol negatif. Penggunaan konsentrasi setiap ekstrak pada praktikum ini berbeda-beda. Ekstrak daun rambutan memakai konsentrasi 0,05%, 0,1%, dan 0,2%. Ekstrak daun jarak memakai konsentrasi 0,5%, 1,5%, dan 3,0%. Sedangkan ekstrak daun tapak darah memakai konsentrasi 0,1%, 0,35%, dan 0,5%. Penggunaan konsentrasi ekstrak-ekstrak tersebut diambil dari beberapa referensi jurnal biolarvasida. Tahapan uji biolarvasida yang pertama, gelas beker dan jar yang akan kita gunakan untuk pengujian ekstrak larvasida disiapkan kemudian diisi dengan aquade sebanyak 100 ml sesuai standar operasional WHO. Kemudian, dimasukkan ekstrak yang telah ditimbang sesuai konsentrasinya. Sebagai contoh, 0,5%, yang berarti 0,5 gram ekstrak di dalam 100 ml air, begitu dengan konsentrasi selanjutnya. Kemudian, jangan lupa diberi label supaya tidak lupa. Yang kedua, larva Aedes aegypti istartiga dimasukkan ke dalam gelas beker atau jar yang sudah berisikan ekstrak bercampur dengan aquades sebanyak 25 larva. Yang ketiga, larva yang mati dapat dihitung pada jam pertama, kedua, keempat, keenam, kedua belas, kedua puluh empat, dan yang terakhir keempat puluh delapan jam. Berikut kami paparkan data larva Aedes aegypti instartiga yang telah diuji. Data yang kami berikan merupakan total larva yang mati di setiap jamnya. Di setiap jam, mengalami pertambahan larva yang mati. Silahkan dilakukan analisis dengan menggunakan referensi jurnal biolarvasida untuk menghitung LC50 dan LC90. Terima kasih telah menonton!